Halo bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga bunda-bunda semua dalam keadaan sehat walafiat ya Jadi ini lanjutan video yang kemarin ya bun Ini dia baru datang sekitar jam 1 siang Padahal janjiannya itu jam 10 pagi Aku juluki dia si tukang ngaret Karena memang begitu Kalau janjian jam 1 siang pasti datangnya maghrib Kalau dia nonton udah deh abis aku Aku itu ya memang gitu bun Kalau di rumah suka pake baju bolong Abis gimana ya enak sih adem gitu rasanya Jadi ini aku udah ganti baju ya bun Soalnya aku kan mau hair cracking Jadi ya harus agak-agak pantas gitu lah Walaupun tetep aja bajunya jelek Adegan-adegan ini aku ambil di belakang layar ya bun Aku kalau ngonten sama dia pasti ketawa terus Jadi selain jadi ibu rumah tangga Ini pekerjaan sampingan aku ya bun Buat yang baru gabung di rumah manja aku Jadi aku itu punya 2 channel bun Channelnya rumah manja dan pijat manja Walaupun tangan-tanganku ini sampai berotot dan berurat Tapi aku tetep bahagia bun Alhamdulillah aku bisa kerja di rumah Sambil ngasuh anak Ngurus suami, ngurus keluarga Aduh yang pake baju merah mau kemana itu Baiklah bunda Jadi selain aku itu konten kreator Jadi memang aku adalah tukang ngala kersom Enggak ya bunda aku ini mau aerobik Jadi aku itu mau seperti ibu-ibu senam pada umumnya Jadi seperti yang udah aku bilang ya bun Aku itu suka ikut senam sekitar seminggu sekali Atau seminggu dua kali gitu lah Tergantung dari keinginan aku aja sih Soalnya aku itu kan wanita karung Jadi disini itu aku punya banyak temen Bisa hiburan, bisa sharing Terus yang lebih penting Aku bisa mencari calon-calon haircracking Jadi aku ini sengaja datang lebih awal ke tempat aerobik Karena aku udah janjian gitu bun sama temen Hampuran ya bunda soalnya itu perut aku berlipat ganda Berapa lapis? Ratusan Jadi aku itu janjian sama temenku yang ini Yang selalu siap buat nganterin aku ke pasar Jadi dia itu lagi nanya-nanya ke aku bun Gimana sih caranya jadi youtuber Syaratnya apa aja Cara ngeditnya gimana Dabingnya gimana Yaudah deh Karena aku itu kan orangnya gak pelit ilmu bun Aku itu berbaik hati dan tidak sombong Juga rajin menabung Nabung gimana? Di WC Jadi tadi itu aku ikut senam cuma awal-awalnya doang bun Dan selebihnya aku ajarin temenku ini Bagaimana caranya untuk jadi partner youtube Temenku ini emang pengertian Jadi kalau ada sayuran pasti dia panggil aku Yuk yuk brun yuk Jadi kalau pengen nge-youtube Pertama-tama kan email kita yang di youtube itu Harus sinkron ya bun Sama yang di chrome Jadi di chrome itu kelihatan Bagaimana syarat-syaratnya Untuk kita menjadi partner youtube Dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan Supaya channel kita dimonetisasi bun Oh iya ngomong-ngomong soal kacang panjang ini Jadi kacang panjang ini tuh sebenarnya dijual Tapi karena masa panennya emang udah selesai Ini cuma tinggal sisa-sisa penjajahan Jadi kita boleh ambil gratis Enak banget bun kacangnya Kacang merah Masih muda manis banget Walaupun tinggal sisa-sisa yang keriting Tapi rasanya itu dijamin Endolitas sonata Aku kalau udah liat beginian Yaudah lupa pulang bun Lupa anak Eh enggak deng Ya enggak lah Masa anak dilupakan Enggak mungkin lah ya Aku ini telusuri satu persatu ya bun Jangan sampai ada yang ketinggalan Soalnya sayang kalau ketinggalan Nah ini aku juga cari bayam ya bun Bukan cari bayam Tapi ngundur bayam Kalau bayam ini boleh diambil bebas Karena memang dia itu tumbuh dengan sendirinya Kata yang punya Ambil aja Tapi udah tua-tua Pilihin aja yang muda Kayak gitu bun Baik banget ya Semoga yang punya sayur Dilimpahkan rejakinya oleh Allah SWT Salah amin Lanjut ke temen aku Yang pengen bikin channel tadi ya bun Jadi setelah aku ajarin Dia itu langsung bikin channel bun Namanya itu Wong Deso Tapi aku kasih saran ke dia Mending nama channelnya itu diganti Kenapa? Karena nama itu tuh banyak banget yang pake Soalnya nama channel juga ngaruh ya bun Gimana channel kita bisa ditemukan oleh banyak orang Intinya Jangan pernah bikin nama channel yang banyak kembarannya Oke bunda? Lihatlah bunda Begitu hawaknya aku mengambil bayam-bayam ini Jadi rencananya bayam ini tuh mau aku goreng bun Mau aku bikin keripik bayam gitu Semoga aja besok JWM ku gak keluar ya Males Tapi enggak lah bun Aku tuh gak pernah males Cuman haro aja Haro ream Alhamdulillah Panen-panen lor Panen dikwon batur Amun te acan seet Iya Mual uwi Dakyu Arifah nyakit emak-emak teh Aduh 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 Baiklah bunda Karena ini aku udah selesai Jadi aku mau pulang Aku ini dapat kacang dan bayam Mungkin kalau beli di pasar harganya sekitar 6.000 rupiah Tapi kan beda ya bun Kalau ini tuh seger dan masih muda-muda banget Kalau di pasar itu kan Kayak aku udah tue-tue Sampai rumah aku langsung mandi Kemudian aku pake baju dinas Baju dinas yang mana? Bukan yang seksor ya bun Tapi baju dinas aku yang lehernya udah keriting Ini aku mau bikin kare dok ya bun Bahan-bahannya yaitu Kacang tanah Cengek Cikur Garam Gula merah Diulek sampe halus ya bun Jangan sampe masih ada yang bibirindilan Harus diulek ya bun Jangan pake blender Karena nanti rasanya akan beda Nggak percaya Cobain deh Aku juga nggak percaya Diulek-ulek Diulek-ulek Sampai halus Lumayan juga loh Ngulek kayak gini Bikin otot itu Seperti samson Dikasih air sedikit ya bun Biar Biar apa coba Biar apa ya Biar Nguleknya itu jadi ringan gitu loh bun Aku ngulek segini aja udah berasa ototku kayak ada ray loh Gimana yang ngulek kare dok setiap hari Mungkin mereka itu sejenis satria baja hitam Atau Iron Man Atau Batman Atau ulek mungkin Jangan lupa dikasih air ya bun Supaya bumbunya itu tercampur rata Kata bunda-bunda kayak gini Nggak dikasih tau juga udah tau kali Dan sayuran yang aku pakai itu ada kacang panjang Kol Tauge Dan timun Tapi Karena aku nggak punya toge dan timun Mau ke depan juga udah malem Jadi mereka berdua hanya dalam hayalanku saja Apakah ini bisa disebut kare dok? Karena tidak mempunyai timun dan tauge Mungkin namanya kita ganti ya bun Jadi karedek Oke jadi ini karedek aku udah jadi ya bun Ini sayurnya bukan aku ulek ya bun Cuman aku benyet-benyet aja Biar tercampur rata gitu sama bumbunya Kemudian aku aduk-aduk sampai merata Dan kemudian jadi deh Siap dihidangkan Jangan lupa biar tambah cantik Taburkan bawang goreng dan kerupuk merah Tapi karena mereka berdua nggak ada Jadi cukup dalam hayalanku saja Jangan diikutin ya bun Oke bunda terima kasih ya yang udah nonton Aku cukupkan videonya sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa I love you Mmh 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 Terima kasih.